Pemirsa di tengah kesibukan petugas menggelar operasi simpatik, ban sebuah angkot yang tengah melaju di jalan raya tiba-tiba terlepas dan menggelinding ke arah perumahan polisi. Akibatnya operasi simpatik sempat dihentikan untuk beberapa saat. Operasi simpatik yang digelar serentak sejak tiga hari lalu membawa sejumlah cerita. Salah satunya peristiwa lucu yang terjadi dalam operasi simpatik di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Saat petugas tengah menggelar operasi, sebuah angkutan umum yang melaju, tiba-tiba ban bagian depannya terlepas dan nyaris menghantam polisi. Seluruh anggota polisi yang bertugas pun tertawa melihat kejadian ini. Namun hal ini tak berlangsung lama, petugas pun langsung membantu menangkap ban dan mengkiringnya ke arah angkot yang bannya terlepas. Operasi simpatik pun sempat dihentikan sementara lantaran seluruh polisi membantu sang supir mendorong angkot ke tepi jalan. Pemotor diamankan, pelanggarnya tidak punya SIM, tidak punya S-Tingkat sama sekali. Hasilnya, nama pemotor itu ada mobil satu, tidak punya surat-surat. Jadi sementara diamankan, masih dikoordinasikan dengan naruh lintas. Kabak Ops penambahkan, selama operasi simpatik digelar, petugas telah menemukan puluhan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Namun seluruh pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pengendara selama operasi digelar tidak ditindak, melainkan hanya ditegur.